Intro Assalamualaikum Sobat Happy Hai hai, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Karena yang aku lihat sekarang tuh kayak lagi rawan bapil Terus rawan demam Akibat perubahan cuaca kali ya Kadang panas banget Terus kadang hujan terus Kayak gitu Jadi aku saranin Sobat Happy dijaga kesehatannya Jaga pola makan Dan istirahatnya harus cukup Dan sekarang aku mau ajak Sobat Happy Staycation virtual Biar fresh ke kawasan puncak lagi nih Jadi kita sekarang kembali lagi ke puncak Kemarin Alhamdulillah aku kesininya weekend Dan jalanannya longgar kayak gini Sobat Happy Biasanya kan di perempatan gadok Sini tuh udah macet Tapi kemarin tuh aku leluasa dong Dan Alhamdulillah Momennya pas banget Kebetulan tempat yang mau aku tuju sekarang ini Itu di atas banget Ngelewatin puncak pas Dan arah ke bawahnya itu pas banget ditutup Jadi one way ke arah atas Terus nanti patokannya itu Kita ngelewatin hotel Bukit Indah Di sebelah kiri Nggak jauh dari sini Nanti Sobat Happy Pelan-pelan ya Karena kita akan belok kanan Nanti bakal ada papan petunjuk di atas gitu Ini dia nama tempat yang mau aku tuju Villa Pesona Rinjani Sobat Happy Ini dia Kita sekarang belok ke kanan Sobat Happy harus Ikutin dan nonton sampai habis Jadi disini tuh ada satu glamping Yang baru banget dua minggu Jadi kurang lebih pas aku nginep kemarin Namanya Rinjani 3 Nah sekarang kita udah masuk ke kawasan Villa Pesona Rinjani Jalanannya tuh pas masuk agak menanjak gitu ya Cuman menurut aku sih masih aman lah Nggak yang terlalu ekstrim Terus jalan aspalnya juga masih bisa dibilang bagus Nggak yang rusak banget Terus nanti kita siap-siap belok kiri Karena kita harus proses check-in dulu di front office-nya Nanti bakal ada security yang stand-by kayak gini Sobat Happy buat ngarahin Parkirnya sekaligus proses check-in-nya Ini dia area parkir di front office Terus ada kayak spot foto love bunga gitu ya Sobat Happy Ini front office-nya Sekarang kita masuk Di depannya ada payung Terus ada kursi sama meja Di dalamnya juga ada sofa Ada kursi Ada meja Ada jendela kaca Dengan pemandangan yang cakep Terus di depannya ada meja resepsionisnya Gini Sobat Happy Nanti kita bakal disambut dengan ramah Terus kita bakal disuruh isi form kayak gini Check-innya tuh jam 2 Check-outnya jam 12 Terus disini nggak ada deposit ya Sobat Happy Di belakang front office ada cafe Rinjani namanya Jadi kalau kamarnya belum siap Sobat Happy bisa nunggu disini Areanya outdoor ada kursi sama meja kayu Dan ada payung-payung manja gitu Dengan pemandangan yang cakep juga ya di sekitarnya Udah selesai proses check-in Nanti kita bakal diantar sama staff Villa Pesona Rinjani Menggunakan motor Kita tinggal ngikutin gitu Sobat Happy dari belakang Ke glamping yang aku mau tuju sekarang ini Dan villa-villa lainnya juga ya Jadi tuh agak jauh gitu dari front office Kayak gitu Ini ada jalan bercabang Kalau ke bawah itu ke villa yang berkapasitas besar Kalau kesini itu yang ke glampingnya Sobat Happy Jadi ada 3 glamping Rinjani 1, Rinjani 2, dan Rinjani 3 Ini area parkirnya cukup luas ya Terus digabung gitu buat kendaraan roda 4 dan roda 2 Habis parkir kita naik ke atas Sobat Happy Nah ini yang aku mau jelasin Jadi kalau ke villa Rinjani 2 sama Rinjani 1 Itu akses jalan naiknya tuh harus melewati banyak anak tangga Kayak gini Sobat Happy Kebayangkan lelahnya kayak apa Tapi kalau ke Rinjani 3 Itu akses jalannya kayak gini Dan kalau Sobat Happy kesininya bawa motor Bisa naik sampai ke samping glampingnya gitu Nah kayak gini aksesnya Jadi kalau yang bawa motor bisa lebih deket Kalau yang bawa mobil itu cuma sampai parkiran tadi Dan ini penampakan di depan glamping Rinjani 3 Ada 2 kursi sama 1 meja Teras kecil gitu Ada juga disediain alat kebersihan Di depan glampingnya Kalau yang bawa anak-anak itu hati-hati Harus dijaga ekstra Karena belum dipagerin Karena pagernya itu belum jadi kemarin Tapi nantinya bakal dipasang kok Menurut info dari staffnya Di samping glamping tuh ada area rumput hijau yang luas banget Anak-anak tuh bisa puas main Kalau kesini jangan lupa bawa bola atau bawa mainan lainnya Dan ada juga kayak buat api unggun ya Kalau malem Karena disini tuh super dingin banget Sobat Happy Jadi harus bawa banyak baju dingin Jacket, sweater tuh dibawa Sekarang kita langsung mau glamping tour Ada kasur berukuran queen Ada 2 buah bantal Disediakan bed cover yang tebal Terus ada sofanya Di atasnya disediakan sajadah Terus di depannya itu ada televisi Siarannya masih lokal Jadi belum smart tv ya Sobat Happy Tapi disini udah ada fasilitas wifi-nya Sobat Happy Ada meja tv-nya Di atasnya tuh ada menu room service Disediakan kompliment Teh, kopi, gula Ada 2 gelas Tisu Ada asbak juga disediakan Mejanya ada tempat laci-laci penyimpanan ya Sobat Happy Terus disediakan kulkas mini Di dalam glamping ya Sobat Happy Di atas kulkas mini ini Ada handuk 2 buah Terus di sebelahnya ada dispenser Ada air biasa dan air panasnya Dengan air galonnya juga berikut Dan ada wastafel Ada juga cermin Terus tempat sampah kecil di depan kamar mandinya Sobat Happy Di atas wastafel disediakan sabun sama sampo saset gitu Ada juga tisunya Disini airnya udah bagus ya Kenceng walaupun dingin banget Tapi jangan khawatir Karena di dalam kamar mandinya tuh udah tersedia water heater yang berfungsi dengan baik Walaupun agak menunggu kalau habis dipakai sekitar 20 menitan Karena daya tampungnya katanya sedikit kayak gitu Ini pemandangan dari dalam glamping Rinjani 3 Cakep banget kan Sobat Happy Terus glampingnya juga luas ya Gak sumpek gitu Nah jangan khawatir juga Kalau nginep disini bakal kelaparan Karena udaranya tuh dingin banget Jadi kalau lapar bisa pesen makanan atau minuman di Cafe Rinjani Dari glamping kita Jadi via WA nanti bakal diantar sama staff ke glamping kita Dan itu langsung bayar di glamping Jadi bukan bayar pas check out ya Ini kemarin aku pesen soto Bogornya tuh enak banget Sobat Happy Isinya juga banyak Ini nasinya ada empingnya sama cabenya gitu irisan Dan ini suasana malam hari di Villa Pesona Rinjani Kemarin aku pesen kayu bakar buat dinyalain api unggun kayak gini Karena bener-bener dingin banget malam harinya Siang sorenya tuh dingin banget Sobat Happy Sumpah Apalagi malamnya Dan kayu bakarnya ini berbayar Rp30.000 Satu ikatnya gitu Nanti udah dinyalain Kayak gitu Dan di depan glamping Rinjani 3 Ada pemandangan city light yang cakep banget Tapi sayangnya di sebelah kiri glamping Area rumput hijaunya nih sangat amat gelap Kayak gini Sobat Happy Padahal kalau ada lampunya tuh kayaknya lebih cantik Karena katanya di sebelah glamping yang area rumput hijau ini Nantinya bakal dibikin lagi satu glamping baru lagi gitu Sobat Happy Menurut info dari staff Pesona Rinjani Kayak gitu Malam harinya kalau di dalam glamping Bagus ya penerangannya Di dalam glamping itu terang banget Dan ini dia suasana pagi hari di Villa Pesona Rinjani Ini sekitar jam 6 pagi Kita disuguhkan dengan pemandangan sunrise yang sangat indah banget di depan glamping Terus ada suara burung berkicau Aduh asik banget deh pokoknya Tapi yang pasti Kalau kesini jangan lupa bawa minyak angin Jangan lupa bawa koyok Karena kemarin aja aku sampai masuk angin Saking dinginnya banget Disini Sobat Happy Aduh cakep banget ya Makin pagi Makin siang Makin mataharinya menampakkan diri Itu makin seger dan sehat banget Kayaknya kalau buat olahraga Cuacanya pas cerah Terus udaranya bagus Sekarang aku mau coba jalan-jalan di sekitar Area Rinjani 2 Yang di bawah Kalau Rinjani 1 Itu yang paling atas Sobat Happy Nah kayak gini Nah kalau ke bawah ini Terus ke kanan Itu akses menuju ke area kolam berenang Nanti bakal aku kasih tau ya Nah di bawah itu area parkiran Nah di sekitar Rinjani 1 dan 2 Juga kayak ada area rumput gitu Terus ada apa Tempat duduk santainya gitu Di sebelah glempingnya Sekarang kita turun ke bawah Ini dia kolam berenangnya Kolam berenangnya cuma satu ini Terus gak besar sih Dan gak ada kolam berenang Untuk anak-anak juga Kedalamannya kurang lebih Satu setengah meter gitu lah Tapi kayaknya juga percuma sih Sobat Happy Kalau berenang disini Karena dingin banget Sumpah Dan di area kolam berenang juga Ada area bilasnya Kayak gini Sobat Happy Kalau yang kuat dingin Boleh lah berenang Tapi kalau yang gak kuat Jangan coba-coba berenang disini deh Siap-siap masuk angin Nanti pas pulang kerokan Dan ini dia sarapan Yang bakal diantar sama staff Kurang lebih jam setengah 8 pagi Rasanya juga lumayan enak Dan ini harga makanan sama minuman Di Cafe Rinjani Juga sangat ramah kantong Rasanya juga enak-enak Sobat Happy Terus ini price list Pesona Rinjani Untuk Rinjani 3 nya Belum masuk price list Tapi harganya sama Dengan Rinjani 1 dan Rinjani 2 Karena masih baru banget Kalau Sobat Happy kelewat Bisa di pause dulu Terus di screenshot ya Oke ya Sobat Happy Segini dulu infonya Dari aku Tentang Villa Pesona Rinjani Jangan bosen-bosen Buat support aku terus Dengan cara like, komen, share, subscribe Klik lonceng Dan follow Instagram Happy Family by Amoy Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh